Oke kita dapat kiriman kabel ini punya 406 D9 kita mau cek ya karena ini katanya nggak hidup mobilnya dia ragu di sini nih karena di satu-satu tuh di satu-satu dober dober lainnya kemarin si ecunya sudah kita cek di sini hidup ya normal masih ecunya normal jadi kabelnya kita mau cek kelihatan sih oke kabelnya soket soketnya hanya ini aja yang rusak nanti kita mau ganti pakai ini nih soketnya ya cuma ini juga enggak ada casingnya tapi enggak apa-apa dibanding satu-satu seperti itu ya Nah kita coba kita coba lihatin buku dulu bisa buka ini kita buka Autodata ya aduh sorry ini tadi abis lihat yang lain kita ke Autodata 406 ini sudah ini yang XU 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 10 XU 10 pilihannya XU 10 kita Ayo kita masuk ke wiring wiring mudah-mudahan kelihatannya engine manajemen nah ini ini manajemen MP2.2 yang ini oke matronik MP MP MP5.2 Oh kenapa ini di bilang variannya kita tunggu oke nah ini ini wiringnya Nah kita ke dober lainnya ini nih dober lain jadi kita tinggal samain aja nomornya coba nomor-nomornya kelihatan nggak wang yang nomor di kabelnya nanti ini dan seperti contoh tidak kabel yang kabel nanti BB2 ke pin sekian ke pin sekian gitu contohnya ini misalkan nih nomor kabel 822 ke pin 12 itu ya sebenarnya ini ada kita tuh cuman ini punya 306 dia harus ada yang dirubah sedikit kabelnya karena ada yang kosong mana sih yang kosong nih sini kosong daripada ini ngerubah kosong enggaknya kalau pakai yang tadi aja soketnya eh ya seperti itu ya ini kita tinggal ngurutin aja setelah nomor kabel nanti nomor pinnya dicocokin disamain ini nih coba kelihatan sini nih buka aja enggak apa-apa ada nomor kabel sini ada ketemu nomor kabel ada kalau udar waduh kalau udar susah dong Hai ada nomor kabel harusnya nah ketemu ya Hai satupun enggak ada nomor kabel mungkin sudah keputus ya sempet nomor kabelnya kita lihat satu-satu kalau enggak ada kita harus manual nggak pakai nomor kabel Hai nah ketemu Hai dah lihat lagi kabelnya sudah hilang jadi paling kita urut satu-satu ya seperti ini nih ini kan injektor masuk nih ini injektor masuknya injektor hidup ke pin 13 Hai ke injektor jadi nomor 13 kita sambung langsung ke injektor Hai lagi cek abu-abu injektor kabu Hai warna buang ditcap ke injektor kita ukur ya nih kita colok injektor warna bu di sini nyawa merah merah yang merah dong saya Hai ini ini kabel injektor ya kita kabel injektor nanti kita ukur nih Hai gabung ya jadi jadi satu ya nomor warna apa jadinya yang lagi diubur satu-satu ya kalau yang bunyi kabel ini nih pakai yang ini aja biar soketnya gampang masih ada kunciannya ya seperti itu Hai orang yang dipotong yang ini potong klik sini pasang yang panjang itu kita nggak pakai oke kita sambung yang tadi ya injektor udah ketemu tuh kabelnya itu ke injektor ya bunyi ininya eh sih itu nya berarti nyambung ya ya dia nyambung jadi sama itu kan di ini gambung digabung nah jadi nanti itu nomor tiga masuk ke nomor tiga belas nomor tiga belas mana sesini nomor tiga belas warna apa ini warna putih namanya ini tiga belas nggak nih itu nih disini warna putih disana warna apu-apu ya karena beda harness tapi nggak apa-apa nanti sambung ke nomor tiga belas ini tuh ya sudah sambung buat injektor nanti kita selesai bakar tadi nomor tiga belas itu ke injektor sekarang ini koil ini koil bisa cek sini ya itu koil apa bukan di sini aja lihatnya itu ada tulisannya kabelnya kabelnya ke sini ke nomor satu nomor satu dari dober relay kenapa wang nomor satunya mana udah ketemu belum disananya lagi ukur dulu ini kabel koil nomor satunya ini wangnya hijau hijau disana ketemu warna hijau juga nih jadi nanti itu disambung ya pinnya nomor satu lumayan dasunya satu oren 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 disini warna nya oren jadi lihat itu aja ya soalnya eh tidak sama kadang-kadang warna mah gak ngaruh ini ya nomor satu kenapa ini oke ini oren ini nomor satu buat ke coil koil koil disininya nomor satu nomor satu ke koil coba bang sini bang, bener gak koil ini, kita kurut ya ini agak seligur matanya ini satu set 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 ya bener ke koil barat ya, nomor satu koil udah ketemu dua kabel yang lainnya seperti itu ya, di urte satu-satu nanti yang ke ecu nah ada yang ke ecu kan tuh ecu pin 37 di ecu nanti kita lihat 37 ke ecu adalah ke nomor lima ya tujuh yang ke nomor lima ke nomor lima di dua dober di akhirnya gitu ya nanti kita susun satu-satu ya jadi di clip terus disoldet terus nanti di isolasi bakar ini nomor tiga di ecu ini ecu mesin ya ini ecu mesin terus kita urut ke atas itu ke nomor sepuluh dari dua relay ini nomor sepuluh ya jadi tiga di ecu mesin ke nomor sepuluh di dober relay oke kita sambung ini kabel ini ya tuh nomor ini udah ketahuan nomor tiga ke nomor berapa? sepuluh coba yang lain enggak pasti enggak ada yang lain coba takut ada lagi yang lain cek ya yang lain maaf lagi kita cek kosong kosong yang lain juga enggak ada ini berhubungan aku oke oke siap ini ke nomor berapa tadi? sepuluh siap sambung ke nomor sepuluh di dober relay nah nomor sepuluh tuh tadi oke nomor sepuluh nomor eh PSS nih PSS PHC sensor pin satu ke pin sini nih nih kabelnya ke pin lima nih ya tapi dia dua ya pin lima itu sorry dimapa tetap bukan lima wang sorry pin 6 nanti kita cek lagi ya setelah ini tujuh ini tiga belas nambang pin 6 ya jadi PSS nih soketnya ke sini mana tadi ketemu bang bunyi ya tuh ke pin 6 ya situ ya menurut buku ya kita sambung nanti setelah ini juga kita cek lagi bener nggak takutnya 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 apa namanya eh salah ya untuk nanti kalau sudah selesai dicek lagi itu nomor 37 tuh ke nomor 5 dober relay sini sama sebentar ya tinggal diukur pakai apo terus disambung disolder ya seperti itu ya jadi semua begitu ini lagi disambung tuh nomor 37 ke nomor 5 37 dari ecu kesini ecu tuh ini soket ecu ini ini nomor 5 ini nomor 37 disambung nah itu ya gampang ya dipomper aja karena sama aja ini pakai buku udah penuh kali nah ini kalau pakai buku nomor 7 masa 36 nomor 7 daido relay ke 36 ecu ada ketemu wang ada oke sudah ada nomor 7 dari sini ke 36 yang di ecu yang di ecu nah lagi sambung ya jadi bisa pakai buku juga ya terserah mau pakai pop-up autodata atau pakai buku sama saja nanti kita kita compare aja ya kita Oke sambung tinggal sambung ke nomor 7 7 mana udah ketemu belum warna ini warna apa nih ungu-ungu panget ungu ke warna merah Oke disambung dulu alusuri yang kabel nomor 8 kita urut aja ya kecilin dikit nam nomor 8 ini tuh nomor 8 tuh satu kabel dua kabel wang 8 sama 14 digabung 8 sama 14 digabung dia langsung lari ke ke ini ke contak ya kesini ke ke sih kering kesini tapi dia ngelewatin dulu ice ini eh lewati kontin ini namanya interkonental apa namanya ya interkoneksi koneksi apa konektor konektor lewatin konektor jadi ini doberi lain nih sama kan 1304 nih 1304 sama karena main itu ini 1304 ini bendanya sama nomornya tadi nomor 8 pin nomor 8 Hai nomor kabelnya adalah BM 27a nih tuh BM7 dia larinya kabarnya ke atas ke sini ini cari disini BM7a ketemunya disini tuh disini BM27a nih dia keluar lagi dengan nomor BM27 ya nggak pakai BM27 naik lagi warna kuning warna kuning tarik kesini masuk ke interkonektor ini ini nomornya BM27 nomor pin 31 nah ini benda nya mana bang interkonek nah ini nih disini tapi nomornya nomor 31 nanti dicari disini nomor 31 dia harus nyambung ke pin nomor 8 disana disini nah nanti disini nomor 8 sampe nomor 8 nomor 31 sini sambung ke nomor 8 disana 3131 ketemu nggak 3131 sini sambung dengan nomor 8 di Hai ya emang jelimet ya tapi satu-satu nanti ketemu nanti selesai semuanya karena kabelnya itu ada 15 yang harus kita sambung ya 15 biji jadi urut satu-satu ini kabel ada dua ya yang dari ponce kontak tapi beda warna yang satu MR itu marron coklat ke nomor 14 terus yang warna satu lagi nomor 8 itu adalah pe biolet ke nomor 8 ke nomor 8 sudah ketemu sih kayak nih nih yang coklat Hai itu ke 8-8 ya yang ini ke-14 coklat 14 yang yang FPE ke-8 eh kebalik kali tak lihat nomor 8 sebentar ya nomor 8 pe bener 14 coklat Oh ya pusing ya harus sambil ngopi nih Oh ya mungkin agak gelap eh ini sudah dicek langsung atau bersatu jadi dapatnya ya seperti ini ya caranya kayaknya seperti tadi ya cuma sayang nih susahnya begini aja ini juga gampang rusak ini juga udah rusak ya tapi enggak apa-apa ini masih kuat hanya klipnya jalan sebelah rusak nah ini sudah disambung banyak tuh eh sudah sambung tinggal tinggal satu kabel lagi nanti kita sambung jadi caranya seperti tadi ya caranya dari yang penting dari sini dulu double relay nah yang ini pin satu kemana gitu pin dua kemana pin tiga kemana tinggal diurut aja ya eh dibantu sama ini kalau ini kalau ini wiring kalau ini sorry ini skema skemanya ini skema kabel yang ini wiringnya ya jadi ada nomor-nomornya disini nih jadi ini dua ini harus dipakai ya karena nanti ada juga yang misalkan dari sini ke kesiker kunci kontak disini kan enggak ada kunci kontak kabel itu berarti dia larinya ke interkoneksion yang kesini nih ya jadi ini warinya memang agak sulit dijelasinnya ya cuman dengan pakai buku ini sangat enggak membantu untuk kalau enggak bingung ya kalau ini enggak ada itu sangat sulit kalau nyambung-nyambung kabel tidak pakai buku atau pakai autodata yang tadi ya pakai laptop jadi harus pakai ini kalau enggak pusing nyambungnya ya nanti ini tinggal ngerapain aja tinggal ngerapain nah ini cantanya cek-cek nomor 4 ini tadi tadi udah dengan nomor tiga kemana nah terus sekarang nomor empat nomor empat ya urut nomor empat ke-2 ada dua dia kemana set nomor empat kepanas yang kuning soket kuning pemanas pemanas trotel malah yang soket kuning tadi ini cek contoh cek-cok contoh cek yang resep supaya memastikan nomor empat ke-2 ya nah ini memang ya ke nomor itu ke soket yang kuning pemanas yang nyambung ke nomor 4 oke nih satu dua tiga empat ketahun empatnya Hai sama pas nih banget tuh nah tuh yang ini satu-tiga empatnya memang ya contohnya gitu ya jadi ini hanya cek-cek aja mengulang-ulang supaya mixur saja supaya oke sekarang tinggal nomor 5 dan sebagainya sampai ke 15 sampai ke angka 15 nomor 10 ke ecu nomor tiga seperti ini ya ini sudah dipasang sudah dipasang kabel-kabelnya sudah tinggal isolasi ya jadi sudah selesai ukur kabelnya sudah direcek dan sudah betul harusnya di sana hidup ya kalau tidak ada masalah di tempat lain harusnya di mobilnya ini hidup terima kasih ya sudah nonton kamil motor untuk cara pengecekan kabel dengan menggunakan buku dan autodata ya di bawah itu ya sampai jumpa lagi ya di video-video video pambil motor berikutnya selamat menikmati selamat menikmati